Peralasan butuh uang untuk membeli minum es dan jajanan pemuda 23 tahun harus berurusan dengan polisi. Lantaran diketahui melakukan penjampretan di kawasan Gunung Pipa, Balipapan Utara, Balipapan, Kalimantan Timur. Suradi 23 tahun yang kesariannya bekerja sebagai pekerja bangunan harus berurusan dengan pihak kepolisian sektor Balipapan Utara. Lantaran diketahui melakukan tindak kejahatan jampret di kawasan Gunung Pipa, Balipapan, Kalimantan Timur. Suradi nekat melakukan jamret pada minggu malam dengan mencoba menarik tas korbannya. Namun gagal karena korban melakukan perlawanan. Bahkan Suradi sempat diambuk masa sebelum diamankan pihak kepolisian. Dari tangan Suradi, polisi mengamankan barang bukti berupa sebuah tas wanita yang merisikan uang sebesar Rp350.000 dan cas HP. Benar, wilayah hukum posek Balipapan Utara telah mengungkap kasus pencuran dengan kekerasan yang terjadi pada hari minggu tanggal 13 sekitar jam-jam 11 malam atau 23.00 yang terjadi di Jalan Arduna, Gunung Pipa mengarah ke arah Gunung Polisi sana wilayah Balipapan Utara. Jadi ada korban yang sedang berjalan kaki, membawa tas, ya ini tasnya, katakan demikian. Tersangka, tau-tau langsung ditarik ini, didorong model begitu. Ditabrak model begitu. Ya, tarik-tarikan tas, kan kamu sementara tarikan tas, akhirnya dapatlah dikuasai tas tersebut. Akhirnya, ya korban berteriak-teriak. Sementara Meliru tersangka melakukan tindakan kriminal tersebut lantaran dirinya hendak membeli jajan dan air es mata. Belum. Jadi? Aku duduk aja. Duduk aja kamu? Duduk. Terus? Iya, ini tuh jalan, ini ke atas, aku duduk masih 2 menit. Aduh nyamit? 3 menit, terus jalan itu, udah sampai ada cewenya, baru-baru aku tarik ke atas, baru aku ambil tasnya. Sempat tarikan? Iya. Tidak, terus? Lalu tuh, saya lari ke bawah, ke penuh pipa, kebunyi, tasnya sembunyikan di tandonnya orang di bawah, terus saya lari ke MTS. MTS, terus? Terus? Tidak, tanda, sama masa. Kamu nyuri yang jamret itu buat apa? Jam 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 12 sudah. Tidak, berapa, Pak? Hah? Tidak, berapa, Pak? Terus? Tidak tahu beli es. Iya, mau beli es. Cuma, rutup, warungnya tidak ada. Oh, gitu. Karena malam-malam mau beli es juga ya? Iya, awes, Pak. Awes? Awes. Jadi jamret cuma beli es? Jamret cuma beli es atau ada kebutuhan lain? Belum. Belum beli es. Iya, selain beli es, kamu mau beli apa? Bisa buah. Bisa jajan. Bisa jajan apa? Sudah berapa kali kamu jamret? Sekali. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal pencurian disertai kekerasan dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Di sekian dari Miridahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.